Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube El Modista Nah, kali ini El Modista akan membahas tentang Macam-macam dekorasi pada tote bag kekinia Kira-kira apa saja ya, yuk simak videonya sampai selesai Tote bag merupakan salah satu item fashion kekinian Yang biasa disebut tas jinjing Yang berbentuk kantong dengan tali di bagian atas Untuk dibawa dengan menjinjing Tote bag umumnya terbuat dari bahan belacu dan kanvas Tote bag pun memiliki berbagai bentuk dan ukuran Salah satunya tote bag belacu dengan ukuran 30 cm x 40 cm Sedangkan untuk dekorasinya ada beberapa macam pilihan Di antaranya yang pertama Nah, yang pertama ini ada dekorasi printing sublim Dekorasi printing sublim yaitu memanfaatkan kertas khusus Untuk transfer sebagai media cetak Sehingga hasilnya lebih menyerap ke kain Bisa disetrika, bisa dipakai dalam jangka waktu panjang Dan permukaannya sangat halus Yang kedua ada dekorasi sablon DTF Dekorasi sablon DTF Yaitu sablon untuk mencetak langsung pada kertas transfer film ke kain Sehingga hasil sablon lebih elastis Halus, terkesan timbul dan tidak mudah retak ataupun pecah Untuk sablon DTF ini tidak disarankan untuk disetrika langsung Karena akan merusak permukaan dekorasi DTF-nya Sablon DTF ini merupakan salah satu dekorasi pada pakaian Dan item fashion lainnya Yang beberapa waktu ini sedang trending di pasaran Hal ini karena beberapa keunggulan sablon DTF di antaranya Yaitu harganya sangat terjangkau dan tahan lama Tentunya pengerjaannya mudah dan cepat Yang terakhir ada dekorasi sablon DTF Dekorasi sablon DTF Yaitu mencetak langsung pada permukaan kain Menggunakan printer khusus yang dirancang untuk mencetak langsung pada pakaian Sehingga sablon yang dihasilkan lebih halus Menyerap pada kain bisa disetrika Dan tentunya bisa dipakai dalam jangka waktu panjang Oke itu tadi beberapa macam dekorasi pada topik kekinian Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya Jangan pernah berpikir menjadi itu susah Hanya di El Modista menjadi itu menyenangkan Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih